Hai semuanya, selamat datang kembali di youtube channel aku Di video kali ini, aku akan membahas tentang penyebab utama kutukan yang dilakukan oleh diri sendiri Dalam kejadian pasal 27, ada kisah tentang bagaimana Isaac akan memberkati Esau Namun ibunya yaitu Ripka membuat Yaakub bertindak seperti Esau dan mengklaim berkat yang seharusnya menjadi milik Esau Sebenarnya Yaakub itu takut untuk melakukan hal ini Dan pada ayat yang ke-11 sampai ke-13, dikatakan seperti ini Lalu kata Yaakub kepada Ripka ibunya Tetapi Saul kakakku adalah seorang yang berbulu badannya Sedang aku ini kulit-kulit cin Ayat ke-12, mungkin ayahku akan meraba aku Maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat Ayat ke-13, tetapi ibunya berkata kepadanya Akulah yang menanggung kutuk itu anakku Dengarkanlah saja perkataanku, pergilah ambil kambing-kambing itu Jadi Ripka menanggung sendiri kutukan yang seharusnya diterima Yaakub Itu adalah kutukan yang dibuat sendiri Sekarang pada ayat yang terakhir, kita lihat bahwa Ripka mulai menggunakan bahasa yang sangat negatif Tentang dirinya Ayat ke-46 dikatakan Kemudian Ripka berkata kepada Ishak Aku telah jemuh hidup karena perempuan-perempuan head itu Kalau Yaakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini Semacam perempuan head itu Apa gunanya aku hidup lagi? Pernah gak kamu bilang Capek banget hidup Apa gunanya hidup lagi? Jujur ya, aku dulu pernah bilang seperti ini Waktu aku itu dulu Seperti presiden NCIT atau sering cemas Dan kata-kata tersebut adalah Pernyataan yang khas dari Seseorang yang berada di bawah kutukan Jangan pernah izinkan diri kita mengatakan hal itu Jangan membuat pernyataan negatif tentang diri sendiri Jangan bilang aku gak akan pernah bisa melakukan ini Aku gak pernah berhasil Aku gak berguna Aku gagal Aku udah gak tahan lagi Dan kata-kata yang aku pernah bilang ini Beberapa kali juga dulu adalah Aku harap aku mati Lebih baik aku mati aja Tau gak apa yang telah kita lakukan saat bilang berharap untuk mati aja Jadi kita itu telah mengundang roh kematian Karena kita sendiri yang mengundangnya Karena kita yang mengutuk diri kita sendiri Namun ada satu ayat indah yang akan membantu yaitu Dimashmur 118 ayat 17 Aku tidak akan mati Tetapi hidup Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan Jadi jika kita pernah melontarkan komentar negatif tentang diri sendiri Maka kita perlu mencabutnya dengan cara yang positif Jadi jika kita pernah mengatakan sesuatu yang negatif Dan menimbulkan bayangan gelap pada diri kita sendiri Maka kita perlu membuang hal negatif tersebut Dan menggantinya dengan hal yang positif Dan ayat tersebut adalah ayat yang sempurna Dan saat aku juga tahu ayat ini Aku pun sudah membatalkannya Dan mengklaim ayat ini Agar termetraikan dalam hidup aku Sekali lagi ayatnya ada dimashmur 118 ayat 17 Aku tidak akan mati Tetapi hidup dan akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan Oh iya ada lagi ayat yang menjadi acuan aku juga Supaya aku lebih bisa menjaga halisan aku Lebih bijak lagi Buat afirmasi Sama diri aku sendiri Malku saat ngobrol sama orang lain Yaitu ada di Amsal 18 ayat 21 Hidup dan mati dikuasai lidah Siapa suka menggemakannya Akan memakan buahnya Jadi kalau kita suka menggemakannya yang baik Maka akan memakan buah yang baik Sebaliknya kalau suka menggemakannya yang buruk Tentang diri sendiri Ya maka itulah yang akan terjadi sesuai petakan kita Mamaku tuh sering banget ya Kalau pelayanan memakai ayat ini Untuk memberi pengajaran sama orang yang dilayani Dan ini pun kesaksian dari mamaku sendiri Jadi mamaku tuh sering banget Kalau ditanya orang kerjaannya apa Pasti mamaku bercandain gini Aku tuh kontraktor Terus yang nanya tuh bilang gini Oh kontraktor toh Keren loh Ya iya Orang montrak naiknya motor Ya memang akhirnya mamaku terus-terusan montrak Dan naiknya motor Sampai motornya itu bisa dibilang Udah butut Dan sering masuk ke bengkel Akhirnya saat mamaku dapat ayat ini Dan hikmat dari roh kudus Untuk menggemakan segala sesuatu yang baik Jadi mamaku tuh membatalkan Di dalam nama Tuhan Yesus Kata-kata montrak naiknya motor Dan mulai memperkatakan sesuatu yang positif Dan puji Tuhan mamaku beli tanah Dan bangun rumah di tahun 2015 Dan mamaku juga punya mobil Di tahun 2017 Walaupun gak seperti membalikan kelapak tangan Tapi percayalah saat Kita memperkatakan hal positif Tentang diri sendiri Maka sesuai imanmu Dalam nama Tuhan Yesus Akan termanifestasi Atau terwujud Dalam hidup kita Ya oke Ini aja yang aku mau Tambahkan tentang penyebab utama ketukan Di video sebelumnya Ada tujuh penyebab utama ketukan Dan jika kamu belum nonton Kamu bisa nonton setelah ini Terima kasih untuk kalian semua Yang sudah datang Berkunjung ke channel Darwinda Krisandi Kiranya tubuh, jiwa, dan mental Kamu selalu sehat Dan pastinya Rohani kamu selalu bertumbuh Dalam Tuhan Bye-bye See you in the next video Sampai jumpa